Intro Sejumlah Menteri Presiden Joko Widodo secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan lantas meminta Kepala Negara menertibkan Menteri-menterinya yang dinilai melanggar netralitas pejabat negara. Hal ini disampaikan Anies selesai kampanye Akbar di gelanggang olahraga Togor, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 22 Januari 2024. Dikutip dari tribunews.com, Anies menganggap Jokowi harus turun tangan dengan memberikan sanksi kepada pejabat negara yang tidak netral. Tidakkan itu untuk membuktikan kepada rakyat bahwa pemerintah tegas. Anies menilai jika Kepala Negara tak bertindak dan memberikan sanksi, berarti pejabat memang diperbolehkan untuk memihak satu di antara ketiga paslon. Lebih lanjut, Anies mengatakan para menteri seharusnya mengikuti arahan Jokowi. Dirinya lantas bertanya apakah ada yang berani menentang perintah presiden. Diketahui ada sejumlah menteri yang telah menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Mulai dari Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Yulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Selanjutnya ada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.